Halo teman-teman, welcome back to my channel deliling di China Teman-teman, hari ini aku belum mulai jualan Nah, rencananya kalau nggak lusa atau besoknya lagi aku baru mulai jualan nih Soalnya masih banyak yang aku harus urusin Kan udah ditinggalin lama nih, kurang lebih 1 bulan ya teman-teman Terus ini bulan Oktober, visa aku kebetulan juga udah mau habis Jadi aku mesti perpanjang visa lagi Terus hari ini teman-teman, aku mau masak sup ayam Dan juga mau masak capcai buat waipo Waipo ini siapus yang nyeng, mau tutup sih kayaknya Ya udah lama banget teman-teman, kurang lebih 1 bulan Nah, sekarang aku mau masak dulu ya Disini udah aku siapin air, ini airnya kurang lebih 2000 ml ya untuk kuahnya Lalu aku masukkan daun bawang Dan bawangnya nggak sengaja aku potong kecil-kecil, aku potongnya seperti ini Terus jahe dan bawang bombay Setelah itu aku masukkan ayamnya Ini ayamnya ini ayam kampung ya teman-teman Dan udah aku minta untuk dipotong kecil-kecil seperti ini Setelah itu kita masukkan garam Terus kita aduk Dan direbus sampai mendidih Nah ini tuh ayamnya dimasukin pada saat airnya dingin Jadi kita jangan nyalain kompor dulu Setelah ayamnya dimasukin semua Baru kita nyalain kompornya Sambil menunggu kuah ayamnya mateng Disini ada bumbu yang udah aku halusin Ada pala, bawang merah, bawang putih, dan biji lada Ini mau aku tumis ya teman-teman Wah harum banget bumbu halusnya nih Oke udah mateng Nah ini udah mendidih ya Sekarang kita masukin bumbu yang tadi udah kita tumis Wah wangi banget nih Ini kita masak lagi kurang lebih 30 menit ya Supaya ayamnya itu empuk Nah setelah 30 menit Kita masukkan kentang Dan wortel Setelah itu kita masukkan kaldu, garam, dan gula secukupnya Karena tadi di awal udah aku masukin garam Jadi aku tambahin garamnya tuh dikit aja Nah ini kita masak lagi sampai kentang dan wortelnya mateng Aduh wangi banget Nah wortel sama kentangnya udah mateng nih teman-teman Terakhir kita masukkan tomat Setelah itu kita rebus sebentar Tapi jangan kelamaan ya Karena takut tomatnya tuh terlalu lembek Oke deh sup ayamnya sudah matang Tambahin daun seledri dan daun bawang Nih teman-teman Sup ayam aku cantik kan Yami-yami Sekarang kita masak capcainya yuk Sekarang kita mulai masak capcai Kita tumis bawang putih dulu ya Nah setelah harum kita masukkan Bakso dan wortel Setelah bakso-nya mateng Kita tambahkan air Setelah itu kita masukkan garam, kaldu, dan gula pasir secukupnya Masukkan juga saus tiram Lalu kita aduk sampai tercampur rata Setelah itu masukkan pacang capi Dan kembang kol Setelah itu kita masak sampai mateng Lalu disini ada 1 sendok teh tepung maizena Yang udah aku campur air ya Lalu kita masak sampai kuahnya mengental Nah capcainya sudah matang Nah teman-teman makanan aku udah siap nih Disini ada capcai Ini sup ayamnya Terus disini ada kerupuk bawang Nah ini ada bawang goreng nih teman-teman Waih poh Ambilin buat nenek aku dulu ya Terima kasih telah menonton! 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 Kepulau, ini kami juga berkembang dengan hati Ini biasanya Kepulau yang sebaik Kepulau, cay terlalu Kepulau yang lebih g�a Masih itu lebih bagus Uum Wow Selalu Uum 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 장을 makan, saya sangat pula Ini mau makan. Saya sudah makan 2 waktu. Saya tidak bersemang. Ini sangat memasukkan. Dia sangat memasukkan. Perakai. Jadi, ini juga menyebabkan kekuatan. Ini terlalu banyak. Bagaimana saya jadi makan? Saya makan. Dia sangat memasukkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.